Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita akan sama-sama memperbaiki bacaan di surat pendek Yaitu surat al-duha yang mana pertemuan pekan kemarin sampai ayat 5 Dan malam ini akan kita lanjutkan sampai akhir surat al-duha Itu ayat 6 sampai ayat 11 Mudah-mudahan dengan kita selalu berusaha untuk lebih baik dalam membaca Al-Quran Allah SWT lancarkan kemampuan kita Allah SWT bimbing kita sehingga kita menjadi ahlu Al-Quran Ahlu Al-Quran di dunia dan akhirat amin Surah al-duha ayat 1 sampai selesai Kemarin sampai 5 nanti ditesnya dari ayat 6 sampai ayat 11 Mohon disimak dan nanti bergantian saya sekali bapak-bapak sekali A'udzubillahiminasyaitanirrojim Silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wadduha 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 Wallayli iza saja Wallayli iza saja mawadda'aka rabbuka wa maqala mawadda'aka rabbuka wa maqala masih belum kompak mawadda'aka rabbuka wa maqala mawadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula walal sawfa yu'tika rabbuka wa ta'adha'a Wala sawfa yu'tika robbu ka fatar doh Wala sawfa yu'tika robbu ka fatar doh Baik, simak ayat berikutnya ya Alam yajidka yatimam fa'awa Silahkan Alam yajidka yatimam fa'awa Kalau di Quran yang ada tajwidnya Biasanya ditandain tuh Huruf-huruf yang Perlu diperhatikan dalam bacaan Seperti Alam yajidka adakdal disitu Biasanya ditandai ya Ditandai kalau ada yang ditandai merah Kuning, hijau Alam yajidka dal mati di tengah kalimat Dal sukun di tengah kata di tengah kalimat Sukunya asri Nah disini harus ada pantulan kecil Disebut kokolah sugro Alam yajidka Alam yajidka Jadi Jangan gini Alam yajidka Alam yajidka Tapi Alam yajidka Alam yajidka Ya oke Knya dibaca pendek Alam yajidka yatimamati setelah harkat kasroh Dibaca dua harkat hukumnya Mad asli Alam yajidka yatimamati setelah harkat Tanwin fathah bertemu fa Ikhfa Artinya Dengungnya tanwin dibaca samar Tanwinnya itu dibacanya samar Yatimamfa'awak Alam yajidka yatimamfa'awak Silahkan Alam yajidka yatimamfa'awak Alam yajidka Yatimamfa'awak Alam yajidka yatimamfa'awak Wa wajadaka Dholan fahada Wa wajadaka Dholan fahada Dholan Dholan Kemudian setelah panjang Dholan fahada Pas perpindahan Dholan fahada Dholan fahada Ada penekanan Dholan fahada Dholan fahada Disebut Mad lazim Kilmi Musakol Musakol Sama seperti Dholan fahada wawajadaka dollam fahada wawajadaka dollam fahada wawajadaka ailan faazna wawajadaka wawajadaka dollam panjangnya enam harokat wawajadaka a disini disebut mad wajib mutasil huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya lima harokat wawajadaka ailan faazna silahkan wawajadaka ailan faazna wawajadaka ailan faazna huruf kokolah itu apa kopo ba jim dal gak ada gin ya berarti kalau huruf selain lima ini ada pantulan maka secara ilmu tajid hukum ilmu tajid bacanya kurang tepat atau bisa dikatakan salah faazna jangan ada faazna jangan ada faazna wawajadaka ailan faazna wawajadaka ailan faazna wawajadaka ailan faazna seperti di surat Al-Fatihah maldubi 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 tidak boleh dibaca magedubi tapi mal maldubi ghin ya ghin itu dari mana dari adnal halki tenggorokan bagian luar wawajadaka ailan faazna wawajadaka ailan faazna wawajadaka ailan faazna Hai dengung dua harikat faam mal yati mafala tangko harf wawajadaka ail-kawajadaka ailan faam mal yati mafala tangko harf nah kali ini baru ada pantulan tako takko takoh fa ammal yatima falatan kohar wa ammasa'ila falatan har wa ammasa'ila falatan har wa ammasa'ila falatan har wa ammasa'ila falatan har wa amma'binimati rabbika fahadis wa amma'binimati rabbika fahadis wa amma'binimati rabbika fahadis wa amma'binimati rabbika fahadis fahadis kata siapa orang sunda enggak bisa ngomong pitnah itu pitnah fa 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 itu batnir syafatisufla wa torfu sanayal ulia jadi bibir bawah dan ujung gigi atas fa 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 wa amma'binimati rabbika fahadis wa amma'binimati rabbika fahadis wa amma'binimati rabbika fahadis silahkan silahkan bebas ya enggak ngurut juga enggak apa-apa maksudnya Hai alami yajid kaya ti kanya pendek alami yajid kaya ti manfa'awah wawajadka dolom fahadah diulang wawajadka dolom fahadah wawajadka ilang fa'akna fa'amal yatimah pala takhar fa'am fa'amal yatimah pala takhar Hai yang masa ila pala tandar wa'am wa'am samain wa'amma bini'mati rohdi kefahadis ha'fahadis 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 ada siapa lagi silahkan Pak Haji Bahri Hai alami yajid kaya jidik jidik alami yajid kaya ti manfa'awah memb chega kaya ti manfa'awah wawajadaka dolom fahadah wawajadaka ilang fa'amah Fa'al, fa'alna Wa wajadaka'ailan fa'alna Wa'amal yatima falatakhar Taqo, taqo Wa'amal yatima falatakhar Falak Wa'amal yatima falatakhar Wa'amal yatima falatakhar Wa'amal yatima falatakhar Wa'amal bini'mati rabbika fa'ahdis Fa'adis lagi Lagi Bini'mati robbika Bini'mati robb Bini'mati robbika Bini'mati robbika Bini'mati robbika Fahadis Fahadis Biasanya kita kalau jadi maumum nih Pas di sholat maghrib Terus yang imaminya Orang yang baru gitu Entah lagi kita di perjalanan Misalkan ikut sholat Pasti diperhatiin pertama oleh maumum itu Kita merhatiin Suaranya Kalau suaranya Kurang mendukung Berarti kadang kita terfokus dengan Bacaannya Jadi Kalau memang suaranya Kita cengkoknya Atau iramanya Kurang kena Ya minimal Bacaannya Bagus Jadi Udah sangat dilengkapi banget gitu Karena otomatis Biasanya kalau jadi imam itu Kalau suaranya bagus Ya bacaannya juga Bagus gitu kan Tapi ada yang suaranya biasa Tapi bacaannya bagus Ada juga Udah mas suaranya biasa Bacaannya juga Biasa-biasa Tapi ada juga sih Biasanya Di daerah tuh Punya bakat suara bagus gitu Hanya saja ya tidak pernah Terjun belajar tahsin secara khusus gitu ya Jadi Pengucapan makhluknya hurufnya bagus Tapi panjang pendeknya kadang-kadang Terabaikan Ada juga yang seperti itu Maka pilihannya bagi kita Ketika kita ditugas Sin jadi imam Karena terpaksa misalkan Ayo jadi imam Jadi imam Gak ada lagi Yaudah Saya nih Jenggotnya panjang Berarti saya jadi imam Misalkan gitu Nah Tajwidnya berarti Kita Ini Karena katanya Ada Di mana Di Madinah juga Ada yang suaranya Imam itu Entah di masjid Nabawinya Atau di luar masjid itu Yang suaranya biasa Tapi ya karena Bacaannya berarti Selain hafalannya banyak Banyak juga bacaan Mata tajwidnya bagus Silahkan ada lagi Coba coba silahkan Alamiyajid dekayati Mangfa'awa Yajid dekayati Kayati Alamiyajid dekayati Mangfa'awa Wa wajadaka do'langfahada Do'l Wa wajadaka do'langfahada Nah Tasjidnya kurang kuat Do'l Wa wajadaka do'langfahada Wa wajadaka a'ilangfahadak Wa wajadaka a'ilangfahadak Ta'ko Fa'ammal yatima falatakhar Ta'ko Falatakhar Kokolahnya ya Falatakhar Jangan ditambahin gitu ya Nanti dianggapnya Fa'ammal yatima falatakhar Gitu ya Ba'ammal yatima falatakhar Wa'ammasa ilafahadak Gunanya Wa'ammasa ilafalah tanhar 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 Wa'ammabini' matirobbika fahadis A'innya ya Bini' matirobbika Wa'ammabini' matirobbika fahadis Fahadis A'in A'in itu Bini' Bini' Nah Kalau Bini' Kalau A'innya kurangnya jadi Bini' 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 mati Bini' Bini' Ya Allah ya Arba Bini' mati Dinik mati aja A'in A'in itu dari mana Wasul Halki A'in sama H Ini sama nih Wasul Halki Tengah tenggorokan A'in A'in A'ah A'ah Bini' Mau A'in itu berharokat Atau dalam keadaan Sukun A'in A'in Bini' mati Bini' mati Untuk membedakan Mana A'in sama Hamzah kan Kalau A'innya Kurang Mahruznya kurang Maka bunyinya itu Akan kedengeran Hamzah Bini' mati Bini' mati Tapi Bini' Mati Bini' Mati Kalau bahasa Arab itu Bini' mati Kalau bahasa Kita itu Dini' mati Nah ini Kalau pengen lancar Sebetulnya Dibiasain ketika sholat Sering dibaca aja Sering dibaca Selain kita Lebih meningkatkan Kualitas bacaan Maka insyaallah Ya hafalan juga Makin kuat Makin nambah hafalannya Surah ad-duha Panjang itu Sebelas kok Ya Panjang Seperti ayat Panjang Wad-duha Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ketinggian suaranya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu udah Karena terbantu Dengan Soan Jadi kencang Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wa-duha 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 Apa itu? Ha-ha Wa-duha Wa-duha Ha-ha Ya Wa-duha 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 silahkan wala akhiratuh khairul laka minal ula wala akhiratuh khairul laka minal ula wala saufa yuhtika rabbuka alam yajidka yatimah fa'awah alam yajidka yatimah fa'awah wawajadaka dolan fahadah wawajadaka alam fahadah wawajadaka alam fa'awah alam wawajadaka alam fahadah fa'ammal yatimah falantankuhar fa'ammal yatimah falantankuhar perhatikan gunanya fa'ammal yatimah falantankuhar wa'ammal yatimah falantankuhar wa'ammassailah falatanhar wa'ammassailah falatanhar wa'ammal yatimah falatanhar wa'ammal yatimah mati rabbika fa'adith wa'ammal yatimah mati rabbika fa'adith wa'ammal yatimah wa'ammal yatimah wa'ammal yatimah halaman selesai surat al-duha mudah-mudahan apa bacaannya makin mantap lagi dan hafalannya makin kuat jadi nggak lupa-lupa lagi ya di surat al-duha dan insya Allah di pertemuan berikutnya dilanjut dengan surat al-inshiroh nah di surat al-inshiroh ini ada yang memang akan agak lama kalau pengen benar-benar sampai pas sehat ya terutama di ayat al-lazi angqobo zhoh untuk membedakan dod sama zhoh itu perlu terus menerus diulang-ulang ya al-inshiroh kalau orang dulu orang tua dulu ngajarin kita suratnya apa alam nasroh kita akan menerus di alam nasroh Allahumma rahamna bin Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa wudan wa rahmah Allahumma zhakkirna minhuma nasi na wa'allimna minhuma jahilna wa msukna tilawatahu Allahumma zhakkirna la sayyidina muhammadin tibbil kunubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala adihi wa sahbihi wa salim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu anla ilahit anta asyag burukawatu bilaik walhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala 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 al